Ya, untuknya, saya ingin membuat terlaku dari buangan sampah tersebut merasa jeralan. Mungkin kalau selain itu, para wisata kita yang menarik untuk dipromosikan? Banyak sekali ya, ada Sungai Kapuas, teman-teman, sewa, dua hal itu berpengaruh di sini sewisata yang paling menarik untuk saya. Bahkan Sungai Kapuas merupakan sebenarnya terpanjangnya di Indonesia. Dalam hidup dan tolisku sendiri, hanya kita miliki di dunia. Kalau selama ini, apakah itu belum maksudnya? Nah, seperti Sungai Kapuas yang saya sudah katakan, dan Sungai Kapuas sendiri kepercayaannya mungkin kurang terjaga. Dan di sini saya berada di wikian yang saya ingin mengubah keadaan dari Sungai Kapuas ini yang menjadi lebih baik. Kalau secara keseluruhan, bisa kita jual ke luar itu? Ya, dari destinasi wisata, kemudian kebudayaan dari Tidayu juga, itu kita miliki kota-kota lainnya. Di nama-mana apa? Nama-mana saya di Indonesia, di timur 18 tahun. Sekarang sebagai mahasiswa? Ini dia yang berbeda. Semasa 3. Ini tanggal lahir? Tanggal lahir 1 Desember tahun. Tidak. Tidak. Dari projek yang tadi saya sampai, nanti menerapkan 3M, yaitu mengunjungi, mengabatikan, kemudian memposting, juga mengadakan event seperti festival budaya yang dikemas secara kekinian. Agar menarik perhatian dari generasi muda sekarang. Karena generasi muda lah yang sangat penting untuk melanjutkan kestafet, untuk melestarikan budaya dan adat Pontianak. Kalau orang-orang sendiri, apa sih yang menarik dari Pontianak yang bisa dikembangkan, dapat, dan dipromosikan? Menurut saya yang sangat menarik yang di Pontianak ialah multi etnisnya, keberagaman, namun kita tetap damai. Dari keunikan-keunikan seperti Melayu, Yonghoa, dan Dayak, memiliki upacara-upacara adat yang sangat menarik dan membuat wisatawan tertarik untuk datang ke kota Pontianak. Saya mahasiswa di Bakuntas Hukum, Universitas Tanjung Kula semester 3.